Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah wa walaikatahu yusallu na'ala nabi Ya ayuhal ladhina manu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala asilina Muhammad wala alisilina Muhammad Allahumma salli ala asilina Muhammad wala alisilina Muhammad Wajil farajahum warazukna fi dunya ziyaratahum wa fil ahirati syafaatahum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala asilina Muhammad wala alisilina Muhammad Apa kabar Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Miskat TV Hari ini kita melanjutkan kembali belajar kita Tentu saja bersama guru kita Dr. Khalid Al-Walid Yang akan mimbing kita, memberikan pencerahan pada kita seputar tasawuf Dan Alhamdulillah tema kita hari ini adalah Memasuki pada seri ke-21 Temanya adalah Ar-Ridho Ar-Ridho billah Keridhoan bersama Allah SWT Minggu lalu kita sudah Tentang sabar Kita sekarang masuk pada Tentang Ar-Ridho Seperti biasa kita akan menghantarkan dulu Fatihah untuk Yang pertama kita hantarkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW Dan keluarganya yang suci Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khususkan juga untuk para guru kita para guru kita mereka-mereka yang berjuang menjalankan kebenaran kemudian mendekatkan keadilan ulama-ulama yang mempersembahkan seluruh hidupnya dalam menyebarkan hasanah agama Islam terutama untuk guru kita Allah ya Rahm Dr. Joradin Rahmat beserta Ibu lakumul Fatiha alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumidin iya keramdua iya kerestain iya suratul mustaqim suratul ladzina alhamdulillah kita kita selanjutnya kita hantarkan buat kedua orang tua kita abana wa ummahatina wajidadana wajadatina wahibbana waqribana wajamil wajibati hukuki alaina lahumul Fatiha baik bapak dan ibu serta kawan-kawan yang menyimak miska tv hari ini kita akan melanjutkan tajiannya belajar tasawuf seri arlidho billah keriduan bersama Allah subhanahu wa ta'ala dengan guru kita bersama guru kita dokter akhrib al-walid silakan ustaz alam nabi wali salawat Allahumma sallallahu ala muhammad Allahumma sallallahu ala muhammad Allahumma sallallahu ala muhammad bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil khasimi muhammad Allahumma sallallahu ala muhammad wa ala muhammad wa ala ahli bayi tayyibin al-tahirin wa sahabihi al-muntajibin alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq dan inayah kepada kita pada malam hari ini kita masih bisa bersama dalam mengarungi lautan ma'rifat dalam perjalanan ruhaniah kita untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan ruhani harus ditempuh dalam upaya kita untuk menyempurnakan diri kita orang yang tidak melakukan upaya pengolahan ruhaniahnya di dalam kehidupan dia di alam dunia ini tentu akan mengalami banyak persoalan pada kehidupan berikutnya wad aflaha man zakaha wa qod khoba man dasaha sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan ruhani mereka dan sungguh celaka orang-orang yang mengotorinya karena itu bagian dari proses kita ini tentu dimulai dengan mendapatkan ma'rifat-ma'rifat dari para penempuh perjalanan ruhaniah sehingga kita dapat mengikuti proses perjalanan ruhani tersebut kita sampai pada bab tentang ar-redo' alhamdulillah rido'an bersama Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sebagian menyebutkan sebagai maqam tapi sebagian menyebutkan sebagai hal atau ahwal mengapa karena diantara para arif ini terjadi perbedaan pandangan bahwa apakah rido' itu hasil dari sebuah proses ruhaniah kita ataukah rido' itu adalah apa yang Allah letakkan kemudian di dalam hati seorang hambatnya sehingga dia menerima apapun yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebagian mengatakan bahwa awal rido' al-makamat wa akhiruhu al-ahwal jadi awal dari proses rido' itu melalui proses makamat jadi makamat itu atau stasiun atau manzilah itu adalah hasil dari upaya ruhaniah kita untuk mencapai idraja tersebut dan puncak daripada kerido'an itu itu tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya karena itu dia sebagai menyebutkan itu sebagai akhirnya itu puncaknya itu awal sebagian lagi mengatakan bahwa ar-rido' sama ratus sabar wat tawakal rido' itu adalah buah dari kesabaran dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala rido' sendiri pada hakikatnya adalah menerima sesuatu dengan senang hati ada perbedaan menerima karena terpaksa yaitu al-qabuk-qabul menerima sesuatu yang kemudian diberikan kepada kita ada yang kemudian menerima itu dengan senang hati jadi rido' itu bukan hanya sekedar menerima sesuatu itu begitu saja atau kita terpaksa merasa terpaksa menerima sesuatu karena tidak ada pilihan yang lain atau kita menerima sesuatu itu karena walaupun kemudian di dalam hati kita ada rasa tidak menyukai sesuatu itu itu bukanlah rido' rido' adalah menerima sesuatu dengan senang hati dengan bahagia jadi karena itu misalnya ketika seorang perempuan tidak ditanya oleh orang tuanya ketika ada yang melamar kepadanya dan perempuan itu diam dalam hadis dikatakan bahwa suku tuha alamat roto jadi diamnya kemudian perempuan itu tanda dari kerido'annya bahwa dia sebenarnya menerima dengan senang hati dengan bahagia tetapi dia tidak ingin mengungkapkan itu jadi rido' pada hakikatnya adalah menerima beragam keadaan itu dengan rasa senang hati ada seorang ulama yang dia dalam keadaan sakit datanglah murid-muridnya dan mendoakan agar Allah segera menyembuhkan gurunya gurunya ulama ini berkata jangan berdoa kepada Allah dengan doa yang demikian tapi berdo'alah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa ridho' di hatiku atas apapun yang Allah akan lakukan kepada aku jadi pada hakikatnya ridho' adalah puncak dimana seseorang itu menerima sesuatu tersebut dengan rasa bahagia dengan rasa senang walaupun ketetapan itu sesuatu yang baginya mungkin sulit baginya mungkin membuat dirinya menerita dalam hadis disebutkan hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsi mengatakan begini barang siapa yang tidak bersabar atas balak yang datang dariku dan tidak ridho atas ketetapan ketetapan yang aku tetapkan kepadanya maka hendaklah dia mengambil Tuhan selain jadi ini menunjukkan pada kita bahwa ada dua hal di sini yang pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menyenangi atau mencintai orang yang ridho atas ketetapan ketetapan yang Allah turunkan pada mereka yang kedua bahwa ridho itu ba'dal qadda ridho itu setelah terjadinya ketetapan padanya jadi bukan sebelum ketetapan tapi setelah terjadinya kemudian ketetapan itu dia ridho pada ketetapan tersebut itu manzilatul ridho yaitu manzilatul badal qadda yaitu setelah terjadinya ketetapan setelah terjadinya satu keadaan pada dirinya satu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya maka itu kemudian jadi ridho menarik bahwa kita lihat pada doa kumel yang kita baca itu pada doa nabi hidir yang biasanya dilantunkan di malam-malam jumat oleh hamba-hamba Allah yang soleh di ujung kemudian baik doa itu disitu ada ungkapan salli'ala muhammad wa'ali muhammad waf'al bima anta ahlu disini curahkanlah solawat kepada muhammad dan keluarga muhammad dan lakukan kepadaku apa yang kau ketahui apa yang kau tetapkan apa yang kau inginkan nah ini adalah keadaan dimana seseorang itu sudah sampai pada manzilatul retok jadi manzilatul retok ini sebenarnya adalah keadaan yang cukup sulit karena tidak semua orang mampu kemudian untuk sampai hati mereka pada retok kebanyakan manusia ini kebanyakan hamba Allah ini mereka sebenarnya atau kita semua sebagian besar kita itu menginginkan apa yang kita inginkan bukan menyenangi apa yang Allah tetapkan kita menginginkan bahwa realitas yang terjadi itu sesuai dengan hasrat kita sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan harapan kita tetapi seringkali bahwa harapan kita tidak terwujud keinginan kita tidak yang kita inginkan apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ini menunjukkan bahwa kita belum berada pada makom orang yang berada pada makom tersebut adalah menyenangi apapun yang Allah turunkan kepada dirinya karena itu Rasulullah menyebutkan bahwa barang siapa yang berkata ketika mendengar panggilan ketika mendengar panggilan Allah subhanahu wa ta'ala aku ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Rasul maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya ini manzilatur redho dan ini sebenarnya pada hakikatnya kita sering ucapkan tapi bahwa orang yang sungguh-sungguh secara realitas kalbiahnya merasakan keadaan itu ridho terhadap Allah ridho terhadap Islam sebagai agamanya ridho terhadap Rasul Muhammad s.a.w. sebagai Rasulnya ini tidak sebuah orang ada orang yang ridho pada Allah ketika Allah mendatangkan kenikmatan padanya tapi ketika Allah mendatangkan balak kesulitan dia mengeluh dia mengadu dia mengecam kenapa apa dosa saya sehingga saya mendapatkan hal yang seperti ini apa keburukan yang telah saya lakukan sehingga ini yang saya dapatkan ini tentu orang yang seperti ini belum sampai pada hakikat berotong karena itu bahwa pembicaraan kita dalam konteks ini terkait dengan ridho ini bahwa ini merupakan keadaan yang sebenarnya sulit bagi seorang yang awam tetapi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada surah al-fajr ayat ke-27 sampai 30 ada ayat yang sangat luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah memanggil jiwa yang tentram wahai jiwa yang tentram kembalilah maksudnya jiwa yang tentram itu kembalilah Allah panggil dia ila rabbiki kepada Tuhan kamu dengan bagaimana kembaliknya itu dengan rabbiyah dengan keridhoan jadi rabbiyah disini sebagai simpahil rabbiyah dengan keridhoan dengan keadaan bahwa kita menerima panggilan ketetapan dalam keadaan yang seperti itu kemudian sebagian riwayat mengatakan bahwa ini ketika dalam keadaan maut Allah memanggil dengan panggilan seperti itu dan kita ridho terhadap ketetapan itu dan karena kita ridho itu Allah menyebutkan mardiyah Allah meridhoi sehingga orang yang berada dalam keadaan ridho ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi dirinya sebagaimana hadis kutsi yang sering kita dengarkan bahwa Allah berfirman aku sebagaimana perasaan kehambaku kalau kita ridho kepada Allah maka Allah ridho kepada kita sebagaimana kemudian misalnya dalam hadis kutsi yang lain Allah mengatakan bahwa kalian itu membenci kematian padahal padahal kata Allah aku ciptakan kematian itu aku ciptakan kematian itu sehingga aku berjumpa dengan kalian aku akan ridho kepada kalian yang ridho atas ketetapanku dan aku akan membenci kalian yang membenci ketetapanku jadi ketika seseorang itu meninggal dunia aku akan ridho kepada Allah maka Allah ridho kepada dirinya tapi bahwa dalam konteks ini disebutkan keridhoan itu keridhoan itu terjadi kapan Allah mengatakan dalam ayat ini irji'i ila rabbiki yaitu ketika kalian itu kembali pada Tuhan kalian disitu kemudian keridhoan itu bisa terlihat yaitu keadaan dimana seseorang itu ketika berhadapan dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersingkaplah bahwa apakah betul dia ridho pada keadaan itu seseorang yang ridho pada satu ketetapan itu setelah dia melewati ujian setelah dia melewati keadaan keadaan yang berat bukan demikian kita bisa mengatakan saya ridho tetapi bahwa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan ridho yang dalam ikrar lisan bukan pernyataan lisan kita tetapi bahwa ridho al-qalbiya penerimaan hati kita ayat ini dalam riwayat disebutkan bahwa turun asbabu nuzul atau asbabu sya'n dari sya'n nuzulnya dari ayat ini atau asbabu nuzulnya ayat ini adalah kina istishadul hamzah ketika kina hamzah itu syahid dan Allah turunkan ayat ini menunjukkan walaupun peristiwa itu untuk sya'idina hamzah yang menggambarkan bagaimana sya'idina hamzah itu ridho dengan keadaan yang terjadi padanya kita tahu keadaannya begitu berat dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bahwa bagaimana kemudian dadanya dibelah jantungnya dikeluarkan dari dadanya dan ini Allah gambarkan dirinya sebagai orang yang kemudian ridho sebagaimana Imam Hassan mengatakan bahwa idha arada qabdha ma'anat ila rabbihah waradiyat anillah fayardallahu anhu dan kalau kemudian kamu menginginkan mendapatkan kemudian ketentraman bersama dengan Allah pada Tuhan kamu maka hendaklah kamu ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala waradiyat anillah fayardallahu anha maka hendaklah kamu ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan ridho kepadamu jadi ini satu keadaan yang kemudian timbal balik ketika seorang hamba itu ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada dirinya ridho dalam konteks ini dalam manzilah para arif ini terbagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah rajatul ula ridho al-amah bahwa ridho billahi rabban bahwa dia ridho Allah itu sebagai Tuhan dan dalam konteks ini ridho bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita pertama dimaknai bahwa kita hanya menyandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pada selain kita ridho walaupun kemudian Allah sebagai Tuhan kita kita melepaskan diri dari ketergantungan apapun selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena kita sudah ridho Allah sebagai Tuhan kita kenapa kita masih bergantung kepada selainnya bergantung pada selainnya bukan berarti bahwa kita melepaskan diri misalnya dari wasilah tidak berarti bahwa ketika kita bertawasul kita tidak ridho Allah sebagai Tuhan kita justru kita disitu ridho Allah sebagai Tuhan kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk misalnya taklah pertolongan kamu dengan sabar dan sholat atau ambillah kemudian perantara misalnya karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan yang seperti itu kita ridho yang kedua adalah makna bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu kita ridho yaitu bahwa Allah dalam Al-Quran menyebutkan wailahil asma'ul husna pada Allah itu ada nama-nama yang indah artinya bahwa seluruh nama itu indah apakah nama itu nama rahmaniyah Tuhan nama kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ataukah nama itu nama khahriyah Allah nama kemarahan Allah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika Allah itu punya nama Al-Bas wal-Fabat melapangkan dan menyempitkan ada kalanya Allah melapangkan rezeki kita tapi ada kalanya Allah menyempitkan rezeki kita kita ridho atas semua keadaan itu kenapa karena Allah Tuhan kita kalau Allah ingin membuat kemudian keadaan kita susah satu masa kemudian kita diuji dengan beragam ujian yang berat kita terima itu sebagai ridho dengan keridhoan kesenangan hati menjalankan itu ada kalanya kemudian Allah lapangkan kita problem yang seringkali terjadi adalah orang menerima dengan ridho keadaan itu karena memang itu sudah bagian dari kehidupannya dia tidak melihat ada satu keadaan yang lain tapi ketika dia sudah merasakan beragam kenikmatan dan kemudian ditimpa oleh kesulitan oleh penderitaan disitu muncul kemudian kekecewaan pada hatinya kenapa? karena dia membandingkan keadaan itu dengan kenikmatan yang ada sebelumnya dia tidak melihat bahwa baik itu kenikmatan maupun kemudian penderitaan yang ada pada dirinya itu 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 sesuatu yang sebenarnya pada hakikatnya juga sama-sama berasal dari sumber yang sama sumber dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia ridho Allah memberikan nikmat pada dia kenapa dia tidak ridho ketika Allah subhanahu wa ta'ala menarik nikmat itu darinya nah ini pada tingkat yang pertama ini bahwa ridho billah bahwa itu dengan syarat-syarat bahwa dia mencintai apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan memuliakan itu dengan keagungan karena itu berasal dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala ahakul asyiat bito'ah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak dari apapun untuk ditaati jadi sekalipun itu dalam Al-Quran sekalipun itu kedua orang tua kita Al-Quran mengatakan jangan taati kedua orang tua kamu yang kemudian mengajak kamu atau bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan tapi perlakukan mereka dengan baik jadi kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk ditaati yang hadis katakan bahwa tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan kepada khalik dalam cipta kita jadi kita justru pada tingkat ini sahnya kemudian ridha'billah ini pada tingkat amah bahwa itu Allah sebagai Tuhan kita kita menyandarkan diri kepada Allah tidak ada yang lebih kita cintai dari apa yang Allah tetapkan pada kita dan Allah adalah zat yang paling berhak untuk kita taatin dibandingkan apa sekalipun sesuatu itu kemudian diperintahkan Allah berat atau sesuatu itu kemudian diuji coba terus kepada diri kita tidakkah kita saksikan bahwa para kekasih Allah itu tidak lepas dari cobaan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan Rasulullah salam Allah mengatakan bahwa kami kemudian bebankan pada diri kamu pada punggung kamu itu sehingga hampir hampir kemudian punggungmu itu patah karena artinya ban yang begitu berat ditimbangkan Allah kepada Rasulullah salam salam ketika kita tahu bahwa tidak ada makhluk yang paling dekat pada Allah kecuali Rasulullah salam yang kedua bahwa Ridha'anillah ta'ala Ridha'anillah dari Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Ridha'an dari Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah Ridha'an hu fi kulli ma qadha'an jadi dalam keadaan artinya bahwa menerima Ridha'an atas seluruh ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala apa syarat utama bahwa kita ridha'an atas seluruh ketetapan yang Allah tetapkan pada kita bahwa kita menerima hati tidak ada sedikitpun kemudian keluhan pada kita tidak ada sedikitpun penyesalan pada kita ketika kita menerima keadaan itu sehingga ketika ada orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan bertanya kepada Imam Ali apa itu zuhud Imam Ali menyebutkan ayat Al-Quran pada surah Al-Hadid ayat ke-23 liqaila ta'saw ala ma'afatakum walatafrahu bima'atakum sehingga kamu tidak menyesali atas apa yang hilang dari diri kamu tidak juga bergembira atas apa yang sesuatu yang datang pada kamu artinya bahwa hatinya dalam keadaan sama kalau nikmat yang datang dia tetap seperti itu demikian juga penderitaan dia datang kepadanya dia tetap dalam keadaan yang sama tidak berarti ketika dia berada dalam penikmatan bangganya luar biasa Robi Akramani dia merasa bahwa Allah tengah menyayangi dirinya mengutamakan dia tapi ketika kemudian dia dapatkan balak dia berkata Robi Ahana bahwa Tuhan tengah menjauhi diriku ini bukan keadaan orang yang ridho keadaan orang yang ridho itu adalah dia dalam keadaan yang sama hatinya dalam keadaan yang sama baik itu sesuatu yang kemudian buruk padanya maupun sesuatu yang baik Raudiallahu anhum meradu'an sebagaimana pada surah ke 58 Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga sebaliknya berarti ketika Allah ridho kepada mereka berarti juga mereka ridho juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau ayat ini bisa juga karena bentuknya bentuk mati untuk lampau Allah itu ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita menerima apapun yang datang dari Allah SWT Dengan kebahagiaan, dengan kesenangan hati kita Dan merasakan bahwa itu sesuatu bentuk perhatian Allah kepada kita Jadi ketika seseorang hamba itu diuji Dia merasa bahwa itu Allah tengah menyayangi dirinya Ada seorang arif Dia berada dalam keadaan fakr, dalam keadaan kesulitan Apapun yang kemudian ada pada dirinya Orang mengenalnya dia selama ini adalah orang yang kaya Misalnya ini juga berasal dari Malik bin Dinar Dikenal sebagai orang yang kaya, luar biasa Sehingga digelari sebagai Malik bin Dinar Rajanya Dinar pada saat itu Tetapi kemudian setelah dia mengalami banyak ujian Semua hartanya itu hilang dari sisi Dan orang kemudian berkata kepada Malik bin Dinar Kami mendengar kau berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah Dan mengatakan, Ya Allah Biarkan aku dalam kefakiranku Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah Ya Allah, berikan kekayaan kepada aku Sehingga aku mendapatkan kehidupan yang lebih baik Malik bin Dinar berkata bahwa Dalam kefakiran diriku Aku merasakan Allah begitu menyayangi aku Jadi seorang salik itu melihat bahwa Justru kadang-kadang derita atau kesulitan itu Bentuk kasih sayang Allah kepada diri mereka Karena dalam keadaan yang seperti itulah Seringkali hati kita merasakan begitu dekatnya kita Kepada Allah SWT Ada banyak orang yang para arif itu Seringkali mereka menolak kekayaan Menolak beragam kenikmatan Karena kekayaan dan kenikmatan itu Seringkali menjadi hijab antara dirinya Dengan Allah SWT Setelah saat Jibril datang kepada Rasulullah Dan berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sekiranya kau meminta kepada Allah Atas seluruh dunia dan seisinya Maka Allah akan berikan dunia dan seisinya Tapi Allah Rasulullah mengatakan tidak Yang aku minta dari Allah adalah Biarkan aku sehari dalam keadaan lapar Dan sehari dalam keadaan penyak Ini keadaan seorang yang sangat dekat dengan Allah SWT Yang ridho atas segala ketetapan Ketetapan Allah SWT Ini ridho dalam tingkat yang kedua Ridho anillah Ridho atas apapun keputusan dan ketetapan Yang datang dari sisi Allah SWT Dia menyembah Tuhan Dalam keseluruhan makna Tuhan Dalam keseluruhan ismul jami' Allah Baik itu ismun yang Allah itu meliputi Ismul jamaliyah Allah maupun jalaliyah Allah Baik itu yang menggambarkan rahmaniyah Menambarkan kasih sayang Kelatifan Allah SWT Kelembutan al-rozak misalnya Maupun al-jabar, al-qahar, al-qabad dan sebagainya Jadi bahwa dia menyembah Allah dalam kemutlakan Allah Tidak memilah di antara satu nama dengan nama lainnya Yang ketiga bahwa Ar-reza bi-rida Allah Ta'ala Atau bi-rida Allah Ta'ala Yaitu bahwa dia ridho dengan keridhoan Allah SWT Jadi bahwa seorang hamba pada tingkat yang ketiga ini Dia tidak melihat hasrat yang ada pada dirinya Semata yang muncul pada dirinya adalah Apa yang muncul dari sisi Allah SWT Dia menyerahkan seluruh keputusan dia kepada Allah SWT Dia tidak memutuskan dan menetapkan sesuatu Atas dasar dorongan yang muncul pada dirinya Bahwa pada tingkat ini Seorang hamba itu tidak mendahulukan Apa yang ada pada dirinya Tapi dia justru mendahulukan apa yang datang dari sisi Allah SWT Ini yang tadi kita sebut sebagai al-hal Atau ahwal Yaitu keadaan di mana kemudian yang muncul pada dirinya itu Semata apa yang muncul dari sisi Allah SWT Bukan dari dorongan yang muncul pada dirinya Atau dari hasil usahanya Jadi dia hanya meridhoi sesuatu yang memang Allah ridho kepada sesuatu tersebut Pada tingkat ini seorang hamba tidak lagi memiliki dirinya Yang muncul adalah apapun yang datang dari sisi Allah Ini disebut dengan makham kurbul nawafil Oleh para arif disebut sebagai kurbul nawafil Yaitu keadaan di mana kemudian pendengarannya menjadi pendengaran Allah Penglihatannya menjadi penglihatan Allah Langkahnya menjadi langkah Allah SWT Artinya dia tidak lagi kemudian memiliki dirinya Dia hanya kemudian milik Allah SWT Dan membiarkan dirinya dalam apapun perlakuan Allah SWT Apapun yang muncul pada dirinya bukan karena dirinya Tapi karena Allah SWT Sekiranya dia ridho kepada sesuatu Karena Allah ridho kepada sesuatu itu Bukan karena dirinya Dia tidak menghakimi hamba-hamba Allah SWT Dia tidak kemudian menetapkan hukum pada hamba-hamba Allah Sekalipun hamba Allah itu mungkin melakukan pelanggaran Karena baginya bahwa ketetapan itu semata datang dari sisi Allah SWT Dia tidak memiliki jurah Tidak memiliki keberanian untuk mendahulukan dirinya Atas kehendak Allah SWT Sehingga pada tingkat ini Tidak ada keinginan yang muncul pada dirinya Kecuali apa yang muncul dari keinginan Allah SWT Bahkan ini yang muncul pada diri para nabi Bagaimana kemudian para nabi itu Mereka tidak mendahulukan apa yang ada pada dirinya Kecuali setelah Allah memerintahkan kepada diri mereka Nabi Musa tidak mengetukkan kemudian Asoknya, tongkatnya Kelautan Kelautan itu Kecuali setelah Allah memerintahkannya Dia tidak akan mengetukkan itu Kecuali Allah yang menginginkan dia Untuk mengetukkan tongkatnya Dia juga ketika dalam kesulitan Kemudian itu Allah yang memerintahkan pada Allah perintahkan dia untuk mengetuk Kemudian batu Sehingga keluarlah 12 mata air Demikian juga ketika nabi Allah Allah Ibrahim Di uji dengan balak Untuk dibakar Dia tidak memohon kepada Allah SWT Kecuali Allah SWT Memerintahkan dia Untuk Memerintahkan padanya Untuk memohon kepada Allah Sehingga Allah Memerintahkan kepada Apa Api itu pun ibar dan wassalam Jadikan kemudian itu sebagai Api itu menjadi dingin Dan memberikan keselamatan Ini adalah pada tingkat ridho Pada kekasih Allah SWT Apapun yang Allah lakukan Jadi karena itu orang banyak salah Di sini Rasulullah itu manusia biasa Buktinya apa? Buktinya pada perang Uhud Rasulullah itu terluka Kalau Rasulullah itu memang Punya kemampuan yang luar biasa Kenapa dia terluka? Ini pertanyaan Atau Pemikiran yang seperti ini Adalah karena ada Mumarifah Karena ketidaktahuan Kenapa? Karena bagi Para kekasih Allah SWT Seperti Rasulullah SAW Mereka ridho Apapun yang terjadi Pada diri mereka Karena itulah yang Allah inginkan Pada mereka Maka mereka pun ridho Kepadanya Ketika Imam Husin A.S. Cucu Rasulullah SAW Melakukan perjalanan Kepada Karbala Padahal Dia sudah mendapatkan berita Bahwa dia akan terbunuh Di Padang Karbala itu Tapi kenapa dia tetap keluar Kepada Karbala itu Karena dia tidak akan Melakukan sesuatu Kecuali sesuatu itulah Yang diinginkan Allah Kepada dirinya Ini puncak dari Keridoan Yang ada pada diri Seorang hamba Yang Dia melihat itu Dalam Apa yang muncul Dari sisi Allah SWT Sebagai Sesuatu yang paling baik Sebagai sesuatu yang Itulah yang dia inginkan Jadi keinginan pada tingkat Yang paling tinggi itu Adalah hanya Menginginkan apa yang Allah Inginkan kepada dirinya Sekalipun untuk itu Dia harus Menderita Karena itu datang dari Kekasihnya Maka segala apapun Yang datang dari Kekasihnya itu Menjadi sebuah Ketikmatan Menjadi sebuah Kelezatan dan Keindahan Karena bagi para Kekasih Tidak ada apapun Yang datang dari Kekasihnya Kecuali adalah Keindahan Jadi karena itulah bahwa Puncak dari Tingkat keridoan Yang seperti ini Apapun yang datang dari Sisi Allah Itulah yang dia Inginkan Dan Ini tingkatan-tingkatan Redo Yang Ada pada Kalangan para Harif Ya tentu Kita melakukan proses Bagaimana upaya kita Untuk sampai Apalagi tidak Kita tengah melakukan Proses Hadirkan Redo Itu Di dalam hati kita Dalam proses Kehidupan kita Keridoan itu Akan membahagiakan kita Ketika seseorang Itu Tidak memiliki Keridoan Di dalam hatinya Maka yang ada Adalah Penderitaan Pada kehidupannya Demikian Kak Ahsa Alhamdulillah Hira-hira Baik Terima kasih Luar biasa Tema kita Tentang Sebelum Kita Masuki Tanya-jawab Silahkan Bapak dan Ibu Untuk Menuliskan Tanya-tanya Terkait Dengan Tema kita Atau juga Di luar tema Juga Insya Allah Kalau Memungkinkan Kita akan Bahas juga Sebelum Kita review dulu Yang pertama Bahwa Redo itu Buah dari Sabar Dan Tawakal Menerima sesuatu Dengan sepenuh hati Dengan bahagia Tadi dikutip juga Dari surat Al-Fajar Ayat 28 itu Bahwa Allah Menyeru orang yang Redo Saat kembali Kepada Allah Jadi Harus dengan penuh Keriduan Redo Rido Billah Artinya Kita harus Mencintai Yang datang dari Allah Dengan cara Memuliakannya Rido Ada tadi Pemaknaannya Ada tiga Yang pertama Tadi adalah Rido sebagai Tingkat amal Yang pemaknaan Biasa Sebagai kerelaan Menerima Kemudian Rido Itu Berasal dari Allah Dari Allah Ar-Rido Kemudian Rido Dengan Yang terakhir Adalah Ini yang cukup Berat Itu adalah Rido Dengan keriduan Allah Dan ini Masuk pada Kategori Bahwa kita Harus Se-iak Sekata Dengan apa Yang disampaikan Bahkan Kita digerakkan Itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Keriduan Kita itu Berasal dari Keriduan Allah Jadi Tadi Dia dikutipkan Bahwa Para sufi Murafa Itu Kalaupun Dia Mengalami Penderitaan Maka Penderitaan Itu tidak Dianggap Sebagai Derita Bukan Siksa Tapi sebagai Bentuk Kenikmatan Sehingga Mereka Ridu Dengan Keadaannya Mungkin Perlu Dikupas Usad Kan Apa Beda Ridu Dengan Ikhlas Mungkin Bisa Dihulai Sedikit Kata Ikhlas Itu Dari Kata Hulus Artinya Dia Murni Artinya Bahwa Ikhlas Itu Keadaan Hati Yang Kemudian Menerima Sesuatu Tanpa Ada Kemudian Syukayah Syukayah Itu Tanpa Ada Penolakan Pada Pada Gugatan Jadi Ketika Hati Kita Dalam Keadaan Kemudian Menerima Sesuatu Tanpa Gugatan Seperti Itu Disebut Dengan Ikhlas Tapi Ridu Di Atas Ikhlas Bukan Hanya Menerima Sesuatu Itu Dengan Tanpa Gugatan Tapi Dia Senang Terhadap Sesuatu Bahagia Atas Sesuatu Jadi Ridu Bukan Hanya Sekedar Ikhlas Tapi Itu Di Atas Dari Ikhlas Bahwa Dia Bukan Cuma Menerima Bahwa Tidak Ada Beban Bagi Dia Menerima Sesuatu Itu Tapi Dia Bahagia Dengan Sesuatu Itu Seperti Tadi Saya Sampaikan Malik Bindinar Itu Bahagia Dengan Kefakirannya Karena Kefakirannya Itu Mendatangkan Kedekatan Antara diri Dia Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Bukan Cuman Ikhlas Atas Keadaan Dirinya Ada Apakah Mungkin Orang Bisa Berkata Bahwa Saya Ridu Atas Kenikmatan Yang Saya Dapatkan Boleh Bahwa Kita Ridu Kita Senang Dengan Keadaan Itu Dan Kita Persyukur Atas Keadaan Itu Dan Kita Bahagia Atas Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Dalam Proses Kehidupan Kita Oke Baik Jadi Kita Mengurai Pada Cakupan Ridu Apakah Bisa Masuk Kepada Seluruh Sendi Kehidupan Manusia Kalau Tadi Kan Ihlas Tahapannya Dari Hati Kemudian Ridu Lebih Tinggi Lagi Cakupannya Meliputi Sendi Kehidupan Manusia Atau Hanya Sekedar Aspek Ruhani Ya Efek dari ini Tentu Meliputi Seluruh Keadaan Kita Kalau kita Redok Atas Apa Yang kita Lakukan Maka Apa yang kita Lakukan Itu Menjadi Sesuatu Yang Menyenangkan Kita Saya Kisahkan Dalam The Corporate Mystic Itu Ada Kisah Begini Menarik Ada Seorang Musafir Melihat Ada Dua Orang Tengah Melakukan Pekerjaan Yang Sama Yaitu Dia Mengangkut Batu Dari Satu Tempat Pada Tempat Yang Lain Tapi Realitas Yang Didapat Oleh Musafir Ini Kedua Orang Melakukan Itu Dalam Keadaan Yang Berbeda Yang Satu Menggerutu Dengan Wajah Yang Dengan Meraut Muka Yang Tidak Menyenangkan Yang Satu Lagi Dia Berbahagia Bergembira Dan Kemudian Bernyanyi Dan Melakukan Hal Itu Singapus Syafir Ini Bertanya Kepada Orang Yang Pertama Apa Yang Tengah Kau Lakukan What Are You What Yang Kau Lakukan Orang Berkata I'm Lying Stones Aku Sedang Menumpuk Batu Ini Menyebabkan Dia Kemudian Merasa Menderita Menjadi Beban Bagi Dirinya Orang Yang Kedua Yang Bahagia Itu Ditanya What Are You Doing Yang Berkata Bahwa I'm Build A Cathedral Aku Tengah Membangun Cathedral Membangun Rumah Ibadah Sehingga Suatu Saat Ini Menjadi Tempat Orang Menyembah Tuhan Dan Aku Menyaksikan Kemudian Mereka Beribadah Di Dalamnya Berdoa Di Dalamnya Mengagungkan Tuhan Jadi Ada Dua Konsep Yang Berbeda Orang Yang Pertama Dia Tidak Ridho Atas Apa Yang Dia Lakukan Sehingga Menyebabkan Penderitaan Pada Dirinya Jadi Beban Yang Luar Biasa Orang Yang Kedua Dia Ridho Atas Apa Yang Dilakukan Sehingga Menyebabkan Pekerjaan Itu Menjadi Indah Baginya Kita Dalam Segala Sendih Kehidupan Kita Seperti Yang Saya Sampaikan Bahwa Adam Ridho Ketiadaan Keredhoan Itu Akan Menyebabkan Penderitaan Tapi Adanya Ridho Atas Apa Yang Kita Hadapi Dalam Kehidupan Itu Akan Membuat Mendatangkan Saadah Kebahagiaan Di Kunci Utama Kebahagiaan Baik Dalam Konteks Material Maupun Dalam Konteks Ruhania Adalah Ridho Oke Ini Pertanyaan Terakhir Terkait Dengan Sosok Model Orang Yang Ridho Saya Temukan Misalkan Salah Satu Gelar Dari Imam Sayyidina Ali Karmal Wajah Adalah Al-Murtado Bisa Dijelaskan Maknanya Apa Itu Pertama Itu Yang Dalam Konteks Al-Murtado Itu Sebagian Dalam Konteks Tafsir Mengatakan Bahwa Dia Ridho Atas Kebersamaan Penderitaan Yang Dia Lewati Bersama Dengan Rasulullah Sallallahu Assalam Karena Itu Allah Ridho Kepadanya Jadi Kita Tahu Bahwa Ali Bidabi Talib Ini Sejak Kecil Dia Bersama Rasulullah Dan Melewati Seluruh Derita Apa Yang Diderita Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Bahkan Dia Mempersembahkan Hidupnya Untuk Rasulullah Sallam Jadi Kalau Tadi Hadis Mengatakan Raditubillah Rabba Islam Marina Wih Muhammad Dan Nabi Ya War Rasulah Dia Ridho Bahkan Dirinya Untuk Kasihnya Rasulullah Sallallahu Sallam Sehingga Karena Itu Di antara Gelarnya Dalam Abu Tato Jadi Bagaimana Kemudian Tidak Ada Dalam Hadis Dikatakan Bahwa Ali Bidabi Talib Itu Tidak Merasakan Kenikmatan Sedikitpun Dalam Kehidupannya Kecuali Kenikmatannya Itu Adalah Membela Allah Agama Islam Dan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Bahkan Fatima Mengatakan Bahwa Setiap Aku Mengobati Satu Luka Pada Tubuh Ali Bidabi Talib Maka Muncul Lagi Setelahnya Luka Berikutnya Jadi Belum Sembuh Luka Yang Lama Sudah Muncul Luka Yang Baru Tubuhnya Dia Persembahkan Dalam Perjuangan Membela Islam Sehingga Rasulullah Alham Hadis Mengatakan Bahwa Tidak Tegak Islam Ini Kecuali Dengan Pedang Ali Bin Abid Halib Jadi Ini Satu Bentuk Dimana Ali Bin Abid Halib Itu Pada Sari Yang Sama Dia Orang Yang Paling Sederhana Paling 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 Menderita Dalam Kehidupannya Sehingga Makanannya Adalah Roti Yang Sangat Kasar Dan Pakaiannya Adalah Apa Yang Pakaian Yang Penuh Tambahan Tapi Pada Saat Yang Sama Dia Pemimpin Seluruh Kaum Muslimin Ini Kan Peradaan Yang Luar Biasa Pada Diri Tapi Dia Redo Atas Semua Itu Yang Dia Lewati Dan Kehidupannya Dia Persembahkan Dirinya Untuk Allah Islam Dan Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Karena Itu Berutamanya Hal Pertada Baik Setihan Terakhir Silahkan Closing Statement Termasuk Juga Doa Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kita Bahwa Sekalipun Rito Ini Merupakan Manzilah Yang Sangat Penting Tapi Menghadirkan Rito Ini Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Kita Akan Mendatangkan Kebahagiaan Kita Di Dunia Dan Akhirat Tidak Mungkin Orang Akan Mencapai Kebahagiaan Seada Di Dunia Ini Maupun Di Akhirat Nanti Tanpa Keridoan Rito Atas Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Rito Atas Apapun Yang Ada Pada Kita Akan Membuat Kita Ini Merasa Cukup Dengan Apapun Tetapi Tanpa Keridoan Itu Akan Membuat Kita Menjadi Orang Yang Serakah Orang Yang Selalu Lapar Dalam Kehidupan Ini Orang Yang Tidak Pernah Kenyang Orang Yang Selalu Kemudian Merasakan Penderitaan Demi Penderitaan Yang Menjadikan Dirinya Itu Seakan-akan Sebagai Hamba Yang Paling Malang Dalam Kehidupannya Tapi Seseorang Yang Berada Meskipun Dalam Kehadaan Kehidupan Yang Paling Sudit Sekalipun Itu Akan Mendatangkan Kebahagiaan Pada Kehidupannya Ruhani Kita Hanya Bisa Mendapatkan Kemudian Keridoan Allah Kalau Kita Rido Atas Seluruh Allah Mengatakan Pada Surah Al-Fajr Itu Bahwa Orang Orang Yang Memiliki Jiwa Yang Mutmainnah Itu Adalah Orang Yang Sudah Ridho Atas Seluruh Ketetapan Allah Dalam Hidupan Ini Mudah-mudahan InsyaAllah Di ujung Usia Kita Allah Memanggil Kita Dengan Panggilan Yang Paling Indah Tadi Ya Ya Tuhan Nafsul 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 Wa Al-Mah Allah 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 M Ya Allah M Mohon Kepada M Kebaikan Dalam Purusan Agama Kami Dalam Purusan Dunia Kami Dalam Purusan Akhirat Kami Ya Allah Masukkan Rido Itu Dalam Sifat Ridho Itu Pada Hati Kami Sehingga Kami Ridho Atas Seluruh Apapun Yang Ada Dalam Kehidupan Kami Dan Kami Ridho Kepadamu Ya Allah Atas Seluruh Apapun Yang Kau Lakukan Kami Kena Kau Yang Paling Tahu Mana Yang Paling Baik Untuk Kiri Kami Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammadin Walid Tauhirin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bir Rahmatika Ya Rahmar Rahmin Wassalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita telah Selesai Gajinya Gaji Belajar Tasawuf Seri 21 Dengan Guru Kita Ustaz Walid Insyaallah Kita akan Nyambung Kembali Ahad Depan Ke Seri 22 Tentu saja Masih Tema Tasawuf Mohon Kiranya Untuk Senantiasa Memantau Perkembangan Dari Channel kita Juga menyebar Luaskan Kembali Link-link Channel kita Agar Mampaatnya Bisa menyebar Luas Terima kasih Aku lukuh Lihat Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Tepun 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 Tepun